Intro DPD LDI Kota Denpasar bekerjasama dengan Polresta Denpasar menggelar vaksinasi masal tahap 2 Kegiatan tersebut mengundang perhatian wali kota Denpasar Igu Singurah Jaya Negara Ia meninjau secara langsung lokasi yang dijadikan tempat vaksinasi itu Dalam kesempatan itu, Igu Singurah Jaya Negara mengapresiasi upaya yang dilakukan LDI Denpasar dan kepolisian dalam mempercepat herd immunity Ia juga mengingatkan kepada panitia untuk memperhatikan protokol kesehatan Selain itu, Igu Singurah Jaya Negara mengimbau kepada LDI jika ada yang terpapar COVID-19 supaya mengarahkan warganya untuk menjalani isolasi terpusat Kami atas sama pemerintah mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas warga besar LDI Peria yang pernah menjabat sebagai wakil wali kota Denpasar itu mengungkapkan sekitar 675 ribu warga Denpasar sudah divaksin Meski begitu, masyarakat diminta untuk tetap menerapkan prokes agar perekonomian dan pembangunan di Bali dapat bergerak kembali Kalau awal-awal dulu pemerintah mencari orang yang mau divaksin tapi dengan LDI menggelar kegiatan seperti ini sekarang masyarakat menjadi mengenal mengenal secara objektif bahwa LDI telah bisa menunjukkan kontribusinya terhadap problem bangsa ini Saya patut memberikan penghargaan dan terima kasih usaha ini bukti kalau kita sudah berusaha maksimal Sementara itu, Ketua DPD LDI Denpasar Haji Kavilari Rohimanto menjelaskan sekitar 500 orang yang terdiri dari warga LDI dan masyarakat umum di lingkungan gedung serbaguna LDI Bali menjadi sasaran vaksinasi tersebut Harapannya kami ke depan kerjasama LDI Kota Denpasar dengan Kota Denpasar lebih intens lagi Haji Kavilari Rohimanto menambahkan sesuai dengan arahan dari Wali Kota Denpasar Panitia mengatur jam kehadiran peserta berdasarkan nomor antrian peserta vaksinasi sehingga kegiatan vaksinasi berjalan dengan tertib dan tidak terjadi kerumunan Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton